Intro Salam sejahtera pemirsa gemakasi Indonesia dimanapun Anda berada 1 Yohanes 4 ayat 16b mengatakan Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Pemirsa topik kita kali ini adalah pelayanan masyarakat Dan bersama kita saat ini telah hadir Bapak Pendeta Beni Halim Salam Bapak Pendeta Beni Salam Pendeta Esi, Salam Pemirsa Gemakasi Indonesia Baik Pendeta Beni kita langsung membahas topik kita pada kali ini Pelayanan masyarakat Ada dua kata disini Pak, pelayanan masyarakat Pak, apa sih sebenarnya yang harus disadari oleh gereja saat dia ada di dalam masyarakat? Jadi pertama-tama gereja itu bukan sekedar percaya kepada Kristus Tetapi gereja itu melanjutkan meneruskan pekerjaan Kristus Nah, pekerjaan Kristus itulah yang mewujud dalam pelayanan masyarakat Baik Jadi gereja tidak bisa memungkiri menyangkali bahwa dia adalah bagian dari masyarakat yang melanjutkan karya Kristus Apa yang terjadi sejauh ini Pak menurut Bapak dengan gereja-gereja di Indonesia terkait kesadaran ini? Kalau saya sih melihat dua hal ya Jadi yang pertama gereja memiliki kecenderungan Melakukan prioritas kepada tugas-tugas, panggilan, kegiatan intern gereja Kebaktian, pembinaan, pastoralia Setelah semuanya selesai baru dia keluar Tapi juga yang kedua Gereja-gereja juga memiliki kecenderungan ada separasi pemisahan Ya tugas gereja adalah persoalan beriman Setia sampai akhir Nah, persoalan masyarakat itu persoalan masing-masing Bahkan ada lembaga-lembaga sosial yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing Jadi kalau tidak prioritas itu ada pemisahan Itu yang saya lihat dan sadari Kalau demikian yang terjadi Apa sih yang menyebabkan mereka menempatkan paling akhir Pak Untuk kegiatan yang sangat nyata ini ya Tadi Bapak mengatakan melanjutkan kasih Kristus Tapi kok itu malah ditempatkan terakhir sesudah internal Atau bahkan apa yang menyebabkan juga orang melakukan separasi Oh ini itu bukan tugas kita Kita kan hanya urusan rohani begitu Apa sih sebabnya Pak? Nah, ada istilah yang biasa mungkin pernah kita dengar Ya entah egocentrisme atau egofilia Yang penting saya dulu yang dipenuhi Baru yang lain Nah, kalau saya sudah penuhi baru saya ingat yang lain disitu Padahal Yesus sendiri mengatakan dia hadir untuk memberi pada semuanya dulu Karena dia menyadari Itulah yang disebut sebagai kasih Jadi tadi ada dua ego Apa itu tadi Pak? Ego sentrisme dan ego filia Sentris itu berarti Memusatkan pada diri saya Pokoknya untuk saya, demi saya Kalau yang satu lagi tadi Pak Ego filia Yang menyenangkan saya Kalau nggak menyenangkan ya saya nggak mau Itu kecenderungan itu ada Pak ya Di dalam kehidupan gereja Tuhan? Nah, kalau kita lihat kan beberapa aktivitas yang terpublikasi kan lebih banyak begitu Ya Ajakan seruan untuk konsen memperhatikan kehidupan masyarakat Dalam kebenaran, keadilan, dan pertolongan itu kan lebih minim Daripada publikasi tentang KKR, KKR, sembuhan ilahi Nah, artinya kan gereja melihat bahwa Persoalan masyarakat itu Bukan lagi menjadi sebuah prioritas Tetapi, kalaupun masuk itu menjadi salah satu Pak, memang tugas dari dulu gereja Yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani Dan kita tahu ketiga tugas ini Saling terkait ya Pak ya Dari ikat dan jemaat diperlengkapi ya umat Tuhan Dengan upaya-upaya pembangunan jemaat Apakah memang Artinya untuk mampu keluar, melayani Itu harus diisi dulu Atau bagaimana Pak menurut Bapak? Apa yang terjadi sih? Apa yang salah? Sehingga tadi ada salah penempatan prioritas Dan ada separasi Selama ini gereja sudah melakukan apa sih? Terkait pembinaan terhadap umatnya Nah, memang kan pertama-tama Untuk melakukan sesuatu di luar diri kita Diri kita harus mengalami dulu Nah, cuma kebanyakan Begitu mengalami Bukan untuk dibagikan Tetapi hanya untuk dinikmat Begitu mengalami kasih dan keselamatan Allah Bukan diwujudkan dalam bentuk yang berdampak bagi sesama Tetapi untuk diri sendiri Di situ Nah, saya sih melihat bahwa Persoalannya adalah Penghayatan dan pemahaman gereja Maupun warga gereja pada umumnya Terhadap kasih dan keselamatan Yang dilakukan oleh Yesus Padahal kan ayat yang populer Yohanes 3.16 itu kan menegaskan Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia Jadi, tindakan Yesus itu Bukan sekedar tindakan kepada manusia secara pribadi Tetapi tindakan keselamatan bagi seluruh ciptaan Nah, kalau ini menjadi sebuah pegangan dan keyakinan gereja Saya meyakini Gereja akan berjuang untuk Keadilan, keutuhan ciptaan Pun termasuk beberapa Yang menjadi isu dan persoalan kontroversial sekarang ini Korupsi misalkan Tindakan kekerasan Berbagi Baik Jadi memang ada Sebuah kesadaran iman Yang harusnya lahir dari Kehidupan gereja Tuhan Untuk menyadari Dia diutus Tuhan ya Pak ya Ketengah dunia ini Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikut Sejauh mana Gereja ini Berbeda Atau dalam tanda kutip berbeda ya Pak Harus beda Atau melebur saja Atau bagaimana Pak Terkait layanan mereka kepada masyarakat Atau kita juga menjumpai misalnya Ada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan Lembaga-lembaga kemanusiaan Yang juga melakukan layanan kepada masyarakat Apa sih Pak yang membedakan Pak? Jadi kalau saya sih melihat dari berita Alkitab sendiri Bahwa keunikan gereja di tengah masyarakat Dia bukan sekedar aktif Atau menjadi aktivisme Di tengah masyarakat Tetapi dia hadir Untuk menyatakan Tuhan sayang kita semua loh Nah kalau Tuhan sayang kita semua Tuhan mengendaki kita itu hidupnya lebih baik Suka menolong Dan yang kedua Kita harus hidup benar Kita harus hidup adil Jadi sebuah pengalaman cinta terhadap Tuhan itu Yang harus berdampak Jadi bukan sekedar Saya mau membantu orang susah Nah ini yang membuat gereja Kadangkala pelayanan masyarakat Yaitu temporer Sehingga dia tidak kontinu Di situ Ini yang juga membuat Tidak lagi menjadi sebuah prioritas Dalam kegiatan bersama-sama di tengah masyarakat Jadi memang seolah-olah Kalau pelayanan gereja Itu tidak didasari ya Pak Seperti Bapak katakan tadi Kalau kita tidak menyadari Sayangnya Tuhan kepada kita Kita bisa terjatuh di dalam tindakan-tindakan Apa namanya Kepedulian yang mungkin Berujung pada diri kita begitu ya Pak Bukan kepada Berangkat dari cinta Allah Bagi gereja Nah tentu ini membuat Gereja Tidak lagi memprioritaskan Bentuk-bentuk Pelayanan yang nyata kepada masyarakat Pak Bini sendiri saat ini Melayani di gereja mana ya Pak? Saya melayani di GKI Serang Provinsi Banten Pak GKI Serang Provinsi Banten Sejak kapan Pak Melayani di sana? Saya menjejakan kaki Sejak 2001 Nah GKI Banten Eh maaf GKI Serang ya Pak GKI Serang di Banten itu sendiri Sejauh Bapak terlibat di sana Sebagai gembala Itu Bentuk pelayanan kepada masyarakat Yang seperti apa Pak? Yang telah terjadi Nah kami masih berupaya Memperjuangkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Dalam berbagai bentuk kegiatan ekumenis Baik bersama-tengah masyarakat Itu bisa itu Pak? Itu bisa itu Pak? Ketemu itu? Gimana Pak caranya Pak? Sejauh ini kami bersyukur Walaupun perlu perjuangan yang keras Dan masih terus berjuang Sejauh ini ya masih Bisa Bisa Yang hadir di mana GKI bersama-sama dengan mereka Jadi Mereka itu Pak Beni dengan saudara-saudara yang lain Bisa bertemu Karena sebuah kepedulian yang sama ya Pak Yaitu untuk Memberikan pelayanan Terkait Kebutuhan Lingkungan di sekitar Gerija dan juga komunitas masyarakat Ya begitu ya Pak? Iya Luar biasa Jadi kami tidak membatasi Bahwa yang namanya pelayanan masyarakat itu Hanya sebatas sebuah Diakonia Orang susah dibantu Bencana alam kita bantu Tetapi Pelayanan masyarakat itu hadir Dalam sebuah proses pembelajaran bersama Kan kasih Tuhan itu luas Pak Gitu Termasuk juga Misalkan diantaranya itu Kami di Forum GKI Provinsi Banten itu Memfasilitasi Mengadang buku-buku Untuk Lembaga-lembaga Agama Di luar Kristen Supaya semakin mengenal Kristianitas seperti itu Maksudnya bagaimana Pak? Buku Ada buku-buku teologi Tentang persahabatan Tentang kerukuna Sehingga mereka melihat Kita sebagai seorang yang mengasihi Bukan sebagai seorang musuh yang harus Ditakuti Atau Ancaman yang harus diwaspadai Jadi Bapak mengatakan Selain Bentuk kerjasama Melayani masyarakat Ada juga semacam dialog Begitu ya Pak Untuk mengenali Kekayaan Kehasan Dari Masing-masing Iman Kepercayaan Begitu Pak Maksudnya Pak? Iya Jadi pelayanan itu kan juga terkait Berat dengan pembelajaran Jadi pelayanan itu kan bukan Temporan sekarang ini Kita mesti berpikir untuk Generasi berikutnya Termasuk juga generasi setelah saya Sehingga bisa berlanjut Dan ini kan yang dikehendaki oleh Kristus sendiri Kita di tengah masyarakat Selagi Tuhan mempercayakan Hidup kita di tengah dunia ini Baik Saya jadi ingat Seorang hamba Tuhan Yang memang pernah mengatakan Bahwa Tuhan Yesus Tidak pernah disalib Di gedung gereja ya Pak? Tapi dia di Bukit Golgotha ya Di tengah kenyataan Masyarakat Pada waktu itu Pak Benny sendiri Sejauh ini Menemui kendala-kendala Tentu Pak Dalam rangka Menjadi bagian dari masyarakat Ya gereja yang Pak Benny gembalakan Untuk kemudian melayani Itu tahapan-tahapan Apa sih Pak yang mesti ditempuh Pak? Sehingga kita bisa Tahu Oh ini kita melayani dalam hal ini Selama ini apa yang Pak Benny Hitam Jadi kalau saya sih Berangkat dari sebuah Kesadaran spiritualitas Oke Jadi kesadaran spiritualitas itu kan Berangkat dari firman Ada sebuah proklamasi Yang disampaikan firman Allah Tuhan menyayangi dunia ini Sehingga diutuslah Yesus Terus juga ada sebuah Perangkat dukungan dan jaminan Yesus sendiri Jadi Yesus tidak hanya Mendoakan kita Supaya tetap setia Tetapi Yesus Menugaskan kita Dan mendoakan Agar kita Melakukan sesuatu Di tengah dunia ini Disitu Nah dengan Kesadaran spiritualitas itu Akan mendorong Dan menolong kita Untuk bisa Bergerak Di tengah Masyarakat Kita kan bagian masyarakat Disitu Jadi kita kan Membutuhkan masyarakat Bukan hanya Saat ada persolahan Di tengah Hidupan masyarakat Gereja ditutup Atau untuk Perangkat administrasi Katatan sipil Kemudian KTP Tetapi dalam Keseharian kita kan Kita hadir sama-sama masyarakat Termasuk juga Pada saat kita ada di mal Nah itu kan Aktivitas masyarakat Baik Jadi Harus Pak Benny Menekankan kembali ini Harus Ada kesadaran spiritual Ya Pak ya Di balik tindakan Pelayanan kepada masyarakat Kesadaran spiritual yang tulus Melihat Kristus Yang sudah begitu Mengasihi Dunia ini Pemirsa kita akan lanjutkan Tapi Kita akan Saksikan yang Satu ini dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pemirsa Masih bersama kami Ini kita akan lanjutkan Kembali perbincangan kita Pak Benny Dari pengalaman Pak Benny Untuk Gereja Teribat di dalam Pelayanan masyarakat Bentuk-bentuk Seperti apa Pak? Aktivitas Yang Yang sudah dilakukan Saat ini Jadi kalau saya Di tengah Pelayanan jemaat Saya bersyukur Ketika dipercayakan Oleh Lembaga-lembaga Gereja Di Banten Menjadi Putusan Dan Wakil Umat Kristen Pada Forum Kerukunan Umat beragama Provinsi Banten Hal ini Saya masuk Dalam periode Yang kedua Disitu Dan Dari situ Saya melihat Bahwa Ini sebuah Bentuk pelayanan Di tengah Masyarakat Untuk Menyatakan Cinta kasih Tuhan Tuhan Menghendaki Cinta kasih Itu Terwujud Terasa Berdampak Di dalam Sebuah kehidupan Yang rukun Antara Umat beragama Di tengah Lembaga-lembaga Keagaman Yang ada Nah Saya melihat Bahwa Bentuk-bentuk Itu Bukan Melulu Terkait Dengan Bantuan Sosial Bantuan Bencana Alam Disitu Tetapi Pelayanan Kemasyarakat Juga Bisa Bersifat Edukasi Pembelajaran Bersama Dialog Bersama Memikirkan Masa Depan Bersama Sehingga Semuanya Itu Bisa Mendatangkan Kesejahteraan Nah Kalau Kutipannya Yeremia Misalkan Dalam Fasa 29 Itu Kepada Israel Tuhan Berfirman Usahakanlah Kesejahteraan Memang Saat itu Kepada Mereka Saat ada Di pembuangan Artinya Tuhan Mengendaki Dimanapun Kamu Berada Usahakan Kesejahteraan Disitu Nah Kalau Mengutip Yang disampaikan Oleh Injil Sendiri Usahakanlah Kabar Baik Bagi Bagi Semua Disitu Apa Yang Mendatangkan Kebaikan Nah Itu Yang Harus Dipersembahkan Gereja Bapak Tadi Mengatakan Ada Upaya Belajar Bersama Apa Apa Yang gereja Pelajari Dari Pada Saat Bapak Tadi Kegiatan Bersama Sama Apa Yang Dipelajari Apa Selain Kita Memberi Kita Mendapat Pelajaran Pelajaran Tertentu Paling Tidak Ada Sebuah Pelajaran Untuk Bersyukur Terhadap Kepercaya Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Sebuah Pembelajaran Untuk Semakin Mengenal Siapa Sesama Sudara Kita Pelajaran Untuk Melihat Memikirkan Kedepan Apa Yang Harus Kita Lakukan Pembelajaran Bersama Untuk Mengatasi Persoalan Persoalan Yang Ada Kan Gereja Ada Masyarakat Tiap Hari Pasti Tiada Tanpa Persoalan Pasti Ada Persoalan Nah Dengan Dialog Itu Pembelajaran Kita Akan Membuat Kita Semakin Bertumbuh Nah Kalau Saya Melihat Seringkali Orang Melihat Iman Yang Bertumbuh Ketika Dia Setia Kepada Kristus Sampai Mati Di Dalam Pelayanan Masyarakat Justru Mengatakan Yang Lebih Luas Lagi Setia Kepada Kristus Itu Berarti Dia Setia Melakukan Yang Dilakukan Yesus Di Tengah Masyarakat Sampai Akhir Hidupnya Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Nah Melalui Peristiwa Salib Dan Kebangkitannya Itu Menegaskan Mendatangkan Kebaik Menolak Kematian Lalu Membawa Kekhidupan Nah Saya Pikir Ini Sebuah Pekerjaan Yang Indah Namun Tidak Mudah Jadi Memang Seperti Pemasbur Mengatakan Bahwa Di Dalam Kehidupan Persaudaraan Yang Rukun Dan Rasanya Ini Memang Menjadi Pintu Pembuka Jadi Di Tengah Masyarakat Yang Beragam Bisa Saling Belajar Bisa Sama-sama Menebar Kebaikan Ini Menjadi Sebuah Pintu Yang Harus Dilihat Oleh Kita Semua Sebagai Gereja Tuhan Untuk Setiap Pada Kasih Kristus Dan Juga Hidup Di Dalam Kerukunan Di Tengah Keragaman Apakah Ada Tantangan 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 Yang Bapak Hadapi Dalam Melakukan Payanan Kepada Masyarakat Berangkat Dari Kesadaran Spiritual Tadi Apakah Bapak Menjumpai Tantangan Tantangan Pasti Ada Tantangan Hingga Tentangan Karena Kan Di Tengah Masyarakat Dan Juga Di Tengah Warga Gereja Tidak Lepas Yang Namanya Egosentrisme Dan Egofilia Apa Untungnya Buat Saya Interen Gereja Melihat Prioritas Di Dalam Padahal Tuhan Katakan Yang Menjadi Prioritas Adalah Mendatangkan Kehidupan Bagi Semua Bukan Hanya Di Dalam Jadi Tantangan Interen Gereja Sendiri Ini Yang Belum Selesai Lalu Itu Maksudnya Apa Pendeta Pendetanya Atau Umatnya Punya Kecendungan Ego Begitu Bagaimana Kalau Saya Melihat Warga Gereja Termasuk Juga Beberapa Ada Rekan Pendeta Beberapa Warga Gereja Yang Melihat Prioritas Di Dalam Tidak Salah Tetapi Menjadi Masalah Ketika Dikatakan Hanya Atau Dipatok Menjadi Sebuah Prioritas Gereja Itu Dipanggil Untuk Menyatakan Cinta Kasih Tuhan Itu Kepada Semua Bukan Hanya Yang Di Dalam Tapi Semua Disitu Nah Kan Ada Bagian Ayat Yang Populer Yang Seringkali Diperdengarkan Dalam Matius 5 Kamu Adalah Garam Dunia Terang Dunia Kalau Garam Itu Enggak Asin Apalagi Gunanya Kalau Punya Terang Disimpan Di Bawah Itu Apa Gunanya Yesus Yesus Mengatakan Begitu Kamu Mengalami Cinta Kasih Tuhan Cinta Kasih Tuhan Terbuka Bagi Semua Nah Banyak Orang Melihat Cinta Kasih Tuhan Itu Untuk Diriku Nah Ini Interen Kita Itu Tantangan Di Dalam Nah Kalau Di Luar Sendiri Memang Ada Juga Pasti Ada Tantangannya Yaitu Bayang Bayang Ancaman Apa Maksudnya Apa Ada Agenda Yang Hendak Dilakukan Ketika Kita Mulai Menjalin Tapi Kalau Kita Berangkat Dari Sebuah Kesadaran Spiritualitas Kita Memiliki Ketulusan Kan Kita Yakin Sesuai Dengan Doanya Yesus Bahwa Kita Selalu Ditolong Oleh Roh Untuk Melakukan Yang Baik Apakah Memang Ada Agenda Tadi Bapak Mengatakan Tentangan Tentangan Artinya Dari Luar Kecurigaan Ada Agenda Jangan 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 Melayani Ada Agenda Apa Memang Apakah Ada Agenda Ini Tidak Boleh Dimiliki Oleh Gereja Atau Sengaja Diagendakan Oleh Gereja Karena Yesus Sendiri Agendanya Cuma Satu Yaitu Menyatakan Kasih Bagi Semua Nah Kalau Saya Melihat Dan Harus Dengan Jujur Mengakui Kenapa Berbuat Baik Ya Karena Supaya Orang Lain Baik Juga Sama Saya Kenapa Berbuat Baik Karena Saya Ada Kepentingan Tertentu Nah Yesus Mengatakan Itu Berarti Masih Dalam Batasan Ego Centrisme Ego Filia Nah Harusnya Agenda Kita Cuma Satu Kenapa Berbuat Baik Ya Karena Tuhan Baik Sama Saya Tuhan Baik Bagi Semua Kalau Dia Tidak Merespon Dengan Baik Itu Perkara Lain Bukan Berarti Kita Harus Stop Untuk Berbuat Baik Disitu Kalau Tidak Ada Banjir Apakah Itu Berarti Kita Harus Stop Melakukan Bantuan Bantuan Kemanusiaan Kan Enggak Gitu Kalau Tidak Ada Persoalan Di Tengah Masyarakat Apakah Kita Tidak Melakukan Perbuatan Baik Sepanjang Dan Seumur Hidup Berija Di Tengah Dunia Ini Kristus Menghendaki Kita Untuk Berlaku Baik Berbuat Baik Termasuk Juga Untuk Menegaskan Kebenaran Yang Diminta Oleh Allah Sendiri Jadi Kalau Saya Simak Agendanya Ada Yaitu Kasih Berangkat Dari Kebaikan Kristus Yang Dilanjutkan Oleh Gereja Lalu Kebenaran Yang Diazarkan Allah Melalui Kristus Untuk Dihidupi Oleh Gereja Jadi Sebenarnya Agendanya Enggak Mematikan Sebenarnya Agendanya Justru Memberikan Kehidupan Memberikan Pengharapan Bagi Masyarakat Secara Umum Selama Ini Pak Kalau Bapak Melihat Pelayanan Masyarakat Yang Tadi Bapak Sudah Mengatakan Seringkali Gereja Hanya Memberikan Kalau Ada Butuh Kamu Butuh Apa Nih Aku Kasih Ini Kamu Seperti Sinterklas Terus Sudah Abis Ngasih Foto Terus Pulang Yang Sehat Seperti Apa Pelayanan Masyarakat Yang Sehat Paling Tidak Dia Memiliki Sebuah Kesadaran Saya Harus Berbagi Kebaikan Dan Kebaikan Itu Jangan Berhenti Pada Sebuah Peristiwa Dan Kebaikan Itu Harusnya Mendatangkan Dan Mengikah Sebuah Relasi Yang Lebih Baik Sehingga Dia Membangun Sebuah Jejari Ketika Gereja Itu Melakukan Sesuatu Dan Berdampak Kemudian Menjadi Sebuah Jejari Maka Jejari Semakin Luas Yang Luas Adalah Kebaikan Kalau Semuanya Baik Saya Percaya Yang Namanya Radikalisme Semakin Berkurang Itu Terkait Radikalisme Dengan Apakah Ada Kaitan Langsung Menurut Bapak Kalau Saya Melihat Pasti Kenapa Ada Sebuah Radikalisme Karena Dia Melihat Ada Musuh Yang Harus Dikalahkan Ketika Gereja Hadir Menjadi Sahabat Yang Dibutuhkan Nah Dengan Sendirinya Untuk Gerakan Radikalisme Semakin Berkurang Terbatas Karena Gereja Berhasil Menanamkan Benih-benih Kebaikan Dan itu Berarti Gereja Mentaati Yang diperintahkan Tuhan Injil Kepada Segala Makhluk Jadi Bukan Asal Melayani Seperti Kata Paulus Bukan Asal Memukulkan Tinju Harus Mengenali Kebutuhan Terus Lalu Harus Bersahabat Ada Persahabatan Dan Disana Kita Dapat Menangkal Justru Kuasa-kuasa Yang Jahat Terkait Pelayanan Ini Pak Saya Melihat Egosentrisme Yang tadi Bapak Singgung Itu Egofilia Itu Memang Terkait Erat Dengan Apa Yang Namanya Dosa Berarti Jadi Pada Saat Gereja Memilih Dua Itu Bisa Jadi Pelayanan Kepada Masyarakatnya Minim Atau Tidak Jalan Sama Sekali Seperti Bapak Ungkapan Tadi Ya Betul Bisa Jadi Minim Atau Tidak Jalan Sama Sekali Bagaimana Caranya Supaya Masyarakat Masyarakat Gerija Dalam hal ini Mengikut Kristus Itu Punya Sebuah Kesadaran Spiritual Yang Seperti Bapak Katakan Tadi Melalui Apa Kita Bisa Melakukan Tindakan Untuk Membangun Kesadaran Yang Bapak Jelaskan Tadi Kepada Umat Nah Saya Melihat Kesadaran Spiritualitas Itu Berangkat Dari Sebuah Penghayatan Iman Siapa Kristus Bagi Gereja Bagi Diri Saya Dia Bukan Tuhannya Orang Kristen Tetapi Dia Tuhan Pencipta Atas Dunia Yang Mengasihi Yang Menghendaki Kehidupan Nah Kita Hanya Melihat Bahwa Kristus Untuk Diri Saya Untuk Kepentingan Saya Disitu Sehingga Kita Membatasi Kristus Yang Disebut Berkuasa Padahal Kristus Itu Bekerja Dan Hadir Di Tengah Dunia Untuk Dunia Disitu Nah Orang Kan Seringkali Menggunakan Yang Banyak Dalam Nyanyian Kita Untukku Dosanku Keselamatanku Padahal Injil Menegaskan Yang Dilakukan Yesus Untuk Semua Disitu Pada Saat Tuhan Mati Bangkit Dia Bagi Semua Disitu Nah Ini Yang Mendatangkan Dampak Kebaikan Bagi Semesta Kalau Saya Melihat Kita Tidak Boleh Membatasi Makna Kristus Bagi Personal Tapi Bagi Sebuah Komunal Disitu Baik Pak Sebagai Penutup Pesan Pesan Singkat Pak Untuk Hamba Tuhan Dan Untuk Pemirsa Kemakasih Indonesia Supaya Mereka Dapat Memberikan Pelayanan Masyarakat Sebagai Pengikut Kristus Secara Sehat Seperti Kita Tadi Bahas Silahkan Pak Jadi Sedara Pemirsa Gemakasih Indonesia Ada Dua Bagian Ayat Yang Sepikin Populer Bagi Kita Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Dan Yang Kedua Hukum Kasih Mengasihi Sesama Manusia Mari Kita Menyatakan Injil Kepada Semua Mahluk Mari Kita Menyatakan Kasih Kepada Semua Manusia Di Dalam Berbagai Baik Terima kasih Bapak Benita Beni Halim Pemirsa Demikian Saat Ini Acara Gemakasih Indonesia Jika Saudara Ada Pertanyaan Saran Tanggapan Atau Komentar Anda Bisa Melihat Ada Email Dan SMS Di Layar Kaca Saudara Dan Bisa Menghubungi Ke alamat Itu Demikian Salam Sejahtera Tuhan Memberkati Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn